Yang berpisah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Borujambi kembali mengingatkan kepada peserta pemilu agar segera mendaftarkan akun resmi media sosial ke KPU. Peserta pemilu hanya diperbolehkan memiliki 20 akun media sosial setiap aplikasinya untuk berkampanja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Borujambi mengingatkan kepada peserta pemilu agar segera mendaftarkan akun resmi media sosial atau medsos ke KPU. Medsos yang didaftarkan tersebut harus memberikan salinan kepada bawah selu dan kepolisian serta kementerian yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika. Komisioner KPU Merjambi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Desmara Dewi mengatakan, kampanye di dunia mayap akan dimulai pada tanggal 21 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Sementara untuk pendaftaran akun, paling lambat tiga hari sebelum masang kampanye medsos dimulai. Untuk jumlah akun medsos yang didaftarkan ke KPU, maksimal 20 perjenis medsos seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan lainnya. Untuk kampanye medsos dan juga rapat umum akan dibatuhkan pada tanggal 21 Januari sampai 10 Februari. Tampak tiga hari sebelum masak kampanye. Tanggal 21 itu ya? Menggambarkan tentang berupa tulisan, suara, gambar, atau gabungan dari beberapa suara, gambar, dan tulisan tersebut. Satu ini yang jelas kalau setiap parpol bisa memiliki 20 akun per aplikasi. KPU juga menegaskan untuk desain dan materi pada medsos paling sedikit membuat visi dan misi, program, dan citra diri peserta pemilu. Sedangkan untuk desain pada medsos tersebut berbentuk suara, tulisan, dan gambar.